Terima kasih pimpinan dan anggota Kamru Samad A79. Pertama-tama kita tentunya patut bersyukur dalam reformasi ini 6 kali kita melaksanakan pemilu dan semua berjalan dengan baik. Dan dari pemilu-pemilu kita telah melakukan pembenahan dan perbaikan baik melalui repisi undang-undang yang telah kita jalankan maupun dalam pelaksanaan yang kita jalankan melalui pengawasan terhadap penyelenggara pemilu. Dan kita patut bersyukur bahwa pada pemilu 2024 ini lebih dari 60 negara di dunia yang secara bersamaan akan melakukan pemilihan presiden. Indonesia merupakan negara terbesar mencapai 164 juta partisipasi rakyat. Lebih besar daripada pemilu terakhir di Amerika yang hanya mencapai 158 juta partisipasi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia telah mampu memberikan ruang konstitusional kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan haknya. Karena itu kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya, belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Bahkan kalau mereka sakit hari ini maka besok dia harus utang di warung. Inilah aspirasi yang sangat mendesak yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Dan karena itu saya ingin mengingatkan jangan sampai respon dari teman-teman yang tidak siap kalah menunjukkan dalam sejarah kita merupakan respon terburuk sepanjang pemilu reformasi ini. Kenapa demikian? Karena belum menggunakan instrumen hukum yang telah digunakan, disiapkan, disediakan oleh undang-undang sudah menuduh pemilu ini curang. Ini berbahaya sekali dari kelangsungan demokrasi kita dan masa depan bangsa kita ke depan. Yang ketiga, yang saya ingin sampaikan bahwa sebagai anggota DPR seharusnya kita mengetahui tentang tata laksana pembahasan APBN kita. Menyangkut program makan siang gratis adalah program yang dinantikan oleh banyak sekali masyarakat di Indonesia. Itu tentunya harus dimulai dari usulan pemerintah melalui kemp PPKF, melalui EKP, dan seterusnya. Dan itu memerlukan waktu dan tahapan dalam pembahasan. Sehingga kita tidak perlu terpengaruh menyangkut alokasi-relokasi dana BOS dan seterusnya. Karena justru kita bisa mendistrosi edukasi di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir pimpinan yang saya ingin sampaikan adalah berkaitan dengan persiapan Ramadan, Idul Fitri, dan juga Pilkada Serentak. Memang harus kita pastikan kestabilan harga kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat. Demikian pimpinan, selanjutnya kami kembalikan. Terima kasih telah menonton!